Pemberian vaksinasi untuk sekitar 307 ribu orang yang belum menerima vaksinasi kendati telah terdaftar untuk program vaksinasi di semester pertama tahun ini, akan dimulai pada tanggal 5 Juli. Sebanyak 197 ribu orang warga lanjut usia berumur 60 hingga 74 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi pada bulan Juli lalu, akibat kurangnya vaksin yang tersedia akan mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama dengan vaksin Pfizer. Sebanyak 110 ribu orang pekerja esensial berusia 20-an tahun juga akan mendapatkan dosis pertama vaksin Pfizer. Sementara itu, sejumlah 1,61 juta orang yang sebelumnya telah menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di paru pertama tahun ini akan menerima vaksin dosis kedua dengan vaksin Pfizer mulai hari Senin. Di tengah jumlah kasus harian COVID-19 yang terus meningkat di kota Seoul dan wilayah sekitarnya, otoritas kesehatan Korea Selatan tetap mengwajibkan warga untuk mengenakan masker di dalam maupun di luar ruangan, dan meminta warga untuk menahan diri untuk tidak menghadiri acara yang tidak diperlukan. Pemerintah Korea Selatan juga melarang konsumsi alkohol di luar ruangan, seperti di taman dan area pinggir sungai setelah pukul 22 malam di wilayah ibu kota. Korea Selatan melaporkan hingga hari Senin dini hari, terdapat 711 kasus harian COVID-19 yang telah terkonfirmasi. Di antaranya, 301 kasus baru berasal dari kota Seoul dan 201 kasus dari Provinsi Gyeonggi-do. Hingga saat ini, jumlah penerima vaksin dosis pertama di Korea Selatan telah mencapai 15,34 juta orang. Sementara penerima vaksinasi dosis penuh tercatat sebanyak 5,32 juta orang, yakni 10,4 persen dari populasi Korea Selatan.